Intro Halo pemirsa senang sekali saya Marsya Manopo bisa menemani pemirsa semua di dalam program Biji Sesawi Dan kali ini saya akan membawakan tema tentang berakar Kita pernah gak sih ngalamin bahwa ada teman kita atau sahabat atau saudara yang dulunya cinta banget sama Tuhan Rajin beribadah, rajin berdoa Tapi setelah sekian lama tidak bertemu, ketika bertemu kembali Ternyata dia sudah jauh dari Tuhan, hidupnya gak karuan Bahkan dia punya kehidupan yang gelap Saya pernah mengalami hal itu, saya pernah melihat bahwa kakak rohani saya Di mana saya dulu belajar banyak dari dia, tapi ternyata pas saya ketemu kembali Ternyata dia sudah meninggalkan Tuhan, dia sudah kecewa bahkan hidupnya berantakan Banyak hutang di mana-mana, saya kaget karena dia adalah kakak rohani saya Nah disini saya belajar bahwa ternyata kita sangat penting untuk tetap setia di dalam Tuhan Kita harus tetap berakar di dalam Tuhan, bagaimana supaya kita tetap di dalam dia Mari kita baca sama-sama, kita buka di kolose 2 ayat 6-7 Firmat Tuhan bilang seperti ini, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam dia, garis bawah kata tetap Bagaimana supaya kita tetap di dalam dia, ayat berikutnya berkata seperti ini Hendaklah kamu berakar di dalam dia, dan dibangun di atas dia Dan hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu Dan hendaklah hatimu melimpa dengan syukur So bagaimana supaya kita tetap berada di dalam Tuhan, dan setia sama Tuhan Gak bisa kalau kita gak berakar, kita harus berakar Akar itu menjalar ke bawah, baru dibangun di atas Dibangun di atas ini biasanya adalah pelayanan Kita senang melakukan pelayanan-pelayanan yang besar Tapi kita lupa membangun akarnya Apa sih akar itu? Akar itu adalah aktivitas yang tidak dilihat oleh manusia Misalnya berdoa, setiap hari kita berdoa Kalau misalnya kita ke gereja, ke gereja Kalau misalnya kita ke gereja, setiap minggu kita bisa berdoa menyembah Tuhan di sana Tapi apakah dalam keseharian kita, kita membangun akar kita Yaitu membangun hubungan kita dengan Tuhan Firman Tuhan dengan jelas, kalau kita mau tetap kita harus berakar terlebih dahulu Jadi aktivitas yang tidak dilihat oleh manusia Karena akar menentukan kekuatan pohon Sebuah gedung yang tinggi akan ditentukan oleh fondasi yang kokoh Jadi akar dan fondasi itu menentukan buah dan juga ketinggian dan juga kekuatan Makanya banyak orang di luar sana kecewa sama orang Kristen Karena akarnya tidak kuat Mereka di gereja memuji Tuhan, menyembah Tuhan Tapi pas di luar kerjaannya tidak perform, keluarganya hancur dan lain sebagainya Oleh sebab itu sebelum kita membangun pelayanan kita lebih lagi Saya berharap kita semua bisa membangun akar yang tidak kelihatan Yaitu kita membangun hubungan pribadi dengan Tuhan Setiap hari kita berdoa menyembah Tuhan dan bangun mesbah Dan saya percaya waktu kita setiap hari punya hubungan sama Tuhan Maka kita akan menjadi seperti pohon yang kuat Yang berakar sampai ke bawah Dan Tuhan menjadi sukacita kita Pohon Yesus memberkati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!